Intro Wih, latihan apa kita hari ini bang? Oke, halo strong people Kita hari ini mau deadlift Gue mau coba deadlift Ini Pak Rakpul Bentar bentar bentar, ini kayaknya dead TV gak kayak biasa nih bro Gimana nih? Di rak, lebih maju Biasanya gue kan diganjel-ganjel tuh Sekarang gue udah punya rak baru Ini apa kelebihannya dari rak ini bang? Ini namanya Squad rak, cuma special edition buat rawo Dari Become Boss Keren, keren Istimewanya apa ya? Lu gak nanya kan? Gua jelasin Ini alat bisa berpuluh macem latihan disini Wih mantap Jadi lu kalo punya Malik yang rumahnya gede Bisa taruh di garasinya Paling diomelin maknya Kalau gak diomelin bapaknya Kalau gak diomelin, ini berguna banget Pertama, pull up key Lihat dong tuh Ada berbagai multi grip Oh iya bener Coba nih contohin Ini ati bion nih guys Udah pake reksona kan Pertama close gripnya Close gripnya Oh iya ya, gripnya bisa berubah ya Oh Oke Bisa wide juga Yang lebar lagi Lebar lagi Wide grip udah bisa Nah Tuh Tuh Bisa lagi apalagi Udah, udah, udah Nah bisa apalagi Dead lip Lihat Ini namanya rug pull Dead lip biasa Tuh Bisa apalagi Barbro Bisa di ping Bisa di ping Bisa di ping Masa sih Gue sih gak bisa Sakit bisa Gih gila, komplet banget ya Wah Oh iya Cuman bahaya kalau hujan Sambil gledekkan kita semi outdoor Nah Satu lagi kelebihannya Premium squat ini Squat rack Ini punya Namanya Lever arm Neng Coba 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 Ini namanya lever armnya Ini bisa ngeracem-ngeracem Bisa di chest Kalau lu kalau ada bangku adjustable Bisa chest press Bangkunya miringin Di incline press Ini Shoulder Iya iki Nah megang gitu Boleh Atas Oh Shoulder press Nah Hmm Kayaknya capek model kita Sudah 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 Bisa juga apalagi Ini main rowing Ditaruh bawah Ini adjustable guys Masa sih Bisa dipindah-pindahin tuh Oh iya ya Ini bisa dipindah-pindahin tuh Oke oke Ini tahu Artinya B apa ya Apa? Boss Bukan Brother Brother Become Boss Become Boss Brother Oke Jadi kalau mau Alat kayak gini Ini udah cukup banget buat di rumah Ya Di rumah Kalian yang Garasinya gede Belinya dimana sih bang Langsung aja lihat Instagramnya Oke Ini kali ini gue mau squat Eh salah Maaf Ini juga bisa mempress tuh Ada j-hooknya Oh iya bener Bisa buat mempress Oh iya Gila Nyalet Keren banget ya Oke Gue lanjut main deadlift Oke Guys ini gue mau Program gue Kali ini gue ragpul Rakpulnya gak di lantai Karena kalau di lantai Ganjel-ganjelnya repot Nah Karena ada squat rack Gue pake Squat rack nih Jadi Aman di lantai juga sih Ini tingginya Kurang lebih 13 inch Ya Atau 10 inch Dari bawah Jadi Rakpul itu Biasanya Ditambah Blok Kayak 10 cm lah Atau 5 cm 7 cm Gitu Jadi biar Memudahkan Dari Tengah Ke atas Mungkin dikira lebih enteng Iya lebih enteng Tapi itu Membuat kita Berusaha Nge-locknya juga Lebih pas lagi Ini kita mulai Berat Kosong Apa berat Saya pertama gue 70 kg Gue biasanya Naiknya per 25 cm Ya Ini maksud itu warm up set Warm up Warm up Jadi 5 rep Naik 3 rep 2 rep Terus 1-1 Sampai Final setnya Kali ini gue mau coba Di 300 kayaknya deh Kita lihat bisa berapa kali Ya Symukk Sampai Oke ini masuk ke working set gua Karena ini bagian dari gua tuh memasuki persiapan mau ke tanding Jadi mulainya dari high repsnya dulu Ya kita liat bisa berapa rep? Bebannya berapa? Bebannya 300 kayak film kesukaan gua Sampai jumpa Hmm Mako Man Man Tiga ratus guys, lima kali Tanpa strap Emang ga pake strap? Iya kan rekor kemarin kan pake strap Kayaknya berdarah Selangkangan gua Hehehe Oh engga Oh engga Oh engga Oke itu dia Jangan lupa saksikan Strongcast, Strongman Podcast Bintang tamunya Perdana Akan Mengenjutkan anda Siapa ke dia? Saksikan Saksikan Saksikan